Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada teman-teman dan kakak-kakak anggota SRC 2021 di acara diskusi santai AMPM bersama SRC. Baik, pertama-tama merilang kita akan jadikan puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas lipan rahmatnya kita tetap berkumpul pada sesi diskusi santai pada malam hari ini. Baik, perkenalkan sebelumnya nama saya Fauzul Muntazi selaku MC pada acara diskusi santai pada malam hari ini. Untuk rundown acaranya akan saya bacakan terlebih dahulu. Yang pertama itu ada pembukaan oleh MC, selanjutnya ada penjelasan AMPM yang dilanjutkan dengan sharing pengalaman, lalu akan dilanjutkan langsung dengan tanya-jawab dan diakhiri oleh penutup. Baik, untuk memulai acaranya menilai kita buka acara pada malam hari ini dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk acara selanjutnya yakni penjelasan AMPM yang akan dijelaskan oleh panitia. Kepada panitia yang bertugas dipersilahkan. Baik, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar jelas, Kak. Baik, sebelumnya perlakan nama saya Gigi Firasyaban. Biasa dipanggil Gigi dan saya dari FKH Angkatan 2018. Dan mohon maaf untuk kamera saya hitam karena kamar saya lampunya mati. Baik, langsung saja. Di sini kita berdiskusi santai bersama dengan SRC. Yaitu dalam episode Ante dan Postmortem. Oke, next. Nah, apa itu sih yang disebut dengan Ante Postmortem itu? Jadi, Antemortem itu meliputi pemeriksaan perilaku. Bisa di next. Oke, balik lagi. Berarti Ante Postmortem itu meliputi pemeriksaan perilaku dan pemeriksaan fisik. Di mana pemeriksaan perilaku itu dilakukan pengamatan dan mencari informasi dari orang yang merawat hewan korban tersebut. Hewan yang sehat nafsu makannya baik. Hewan yang sakit nafsu makannya akan berkurang atau bahkan tidak mau makan sama sekali. Dan Postmortem atau setelah hewan dipetong atau disembedi. Pada Postmortem itu dilakukan berbagai pemeriksaan dengan teliti pada bagian-bagian karkas. Nah, karkas yang sehat akan tampak sama dengan warna merah, merata, dan embak. Tentunya disesuaikan dengan organ apa yang diperiksa pada pemeriksaan Postmortem tersebut. Oke, next. Selanjutnya, tujuan dilakukan Ante dan Postmortem. Tujuan dilakukannya pemeriksaan Postmortem itu adalah memberikan jaminan bahwa karkas, daging, dan jeruan yang dihasilkan itu aman dan layak untuk dikonsumsi. Dan untuk mencegah beridarnya bagian atau jaringan abnormal yang berasal dari pemotongan hewan sakit. Mengingat karkas, daging, dan jeruan ini akan dibagikan kepada masyarakat luas. Jadi harus dipastikan aman dan sehat. Nah, yang pertama itu adalah Ante Mortem. Dalam pemeriksaan Ante Mortem ini meliputi pemeriksaan perilaku dan pemeriksaan fisik. Di mana pemeriksaan perilaku dilakukan pengamatan dan mencari informasi dari orang yang merawat hewan ini sama seperti tadi ya. Nah, itu. Cara buang kotoran dan kencingnya lancar tanpa menunjukkan gejala kesakitan. Jadi, dalam pemeriksaan Ante Mortem itu, kita juga perlu mengamati perilaku dari hewan kurban. Sedangkan hewan yang tidak sehat, tanda-tandanya itu berjalan pincang, loyo, atau tidak bisa berjalan sama sekali. Nah, pemeriksaan fisik normal ditandai dengan apa? Yang pertama itu dengan suhu tubuh tentunya. Yang paling enak untuk diamati itu suhu tubuh. Di mana suhu tubuh normal sapi itu berkisar antara 38,5 derajat celcius sampai dengan 39,2 derajat celcius. Dengan bola mata yang bersih, bening, dan cerah. Selain itu juga bisa dipiksa kelopak matanya, terutama kelopak mata bagian dalam atau konjung tipa. Yang berwarna kemerahan atau pink dan tidak ada luka. Kemudian, pemeriksaan fisik abnormal ditandai dengan adanya kotoran berlebih sehingga matanya tertutupi. Kelopak mata yang bengkak ditandai juga dengan warna kemerahan, kuningan atau ikterus, dan cendurung putih atau pucat. Nah, yang kedua adalah osmortem. Osmortem itu dilakukan setelah hewan atau dipotong. Nah, bentuk-bentuk kelainannya itu apa yang terjadi yang diposmortem itu? Sering dicumpai seperti bercak-bercak perdarahan, lebam-lebam, dan berair. Paru-paru sehat itu berwarna pink. Dan jika diremas itu akan terasa empuk. Dan terasa gelembung udara. Tidak lengket dengan bagian tubuh lain. Tidak bengkak dengan kondisi topi-topi yang tajam. Ditemukan benjolan-benjolan kecil pada paru-paru atau terlihat adanya benjolan keputihan tuberkel atau piwospadai adanya kuman atau TPC. Kalau untuk dulu yang post-mortem itu lebih fokus di hati setelah di lapangan itu untuk pemeriksaan cacingnya. Terutama cacing pasti olah hipatika, terutama Indonesia. Tapi karena pasti olah hipatika di Indonesia tidak ada, bagian sudah ada parasit, adanya itu pasti olah gigantika di Indonesia. Oke, bisa next. Oke, terima kasih banyak teman-teman sudah mendengarkan. Bagaimana Pak Nitya saya kembalikan ke hujan seperti AMC. Ya, terima kasih Kak Giki atas penjelasannya secara singkat mengenai AMPM. Nah, untuk sesi selanjutnya itu ada sesi sharing pengalaman AMPM bersama Pak Nitya SRC 2021. Ada Kak Mariam, Kak Giki, dan Kak Intan. Halo Kak Mariam, Kak Giki, dan Kak Intan. Halo Onjan. Halo, Kak. Halo. Halo, Kak. Nah, kan, disini kan kita acaranya diskusi santai nih, Kak. Nah, diskusi santai ini kita mau, saya selaku MC mau nanya-nanya seperti ini, Kak. Tentang AMPM yang dulu pernah dilaksanain offline di kampus sebelum adanya pandemi ini, Kak. Karena AMPM pada tahun ini kan tidak terjadi, tidak dilaksanakan lebih cepatnya. Karena situasi, gimana nih, menurut Kak Kak Kak, pengalamannya pas waktu AMPM secara offline dan langsung dilaksanakan di kampus, gimana nih, Kak? Mungkin dari Kak Mariam dulu yang mau nyalain mikrofonnya, bisa dijawab, Kak Mariam. Ini berarti sharing tentang pengalaman ya, Jan, waktu aku masih mabah dulu ya? Ya, gitu, Kak. Oh iya, dulu Kak Mariam masih mabah. Ya, mabah masih, maksudnya masih paling muda gitu loh. Di atasnya masih banyak kating-kating lagi. Oh iya, Assalamualaikum Wr. Wb. Makasih, Pak Jan, atas waktunya. Kalau dulu tuh, ini langsung cerita ya, Jan? Nanti mungkin kalau Kak Intan sama Kak Gigi mau nambahin, boleh. Soalnya aku lupa-lupa ingat juga sih gimana kejadiannya. Kalau dulu tuh, kita dikasih sosialisasi, sosialisasinya itu di kampus, tentang AMPM itu seperti apa, mungkin kurang lebihnya sama yang tadi diceritakan sama Gigi tentang AMPM. Nah, setelah itu, kita itu sama tim Panitia SRC itu dibagi, dibagi per kelompok. Itu campur antara kating sama adik tingkat. Jadi itu disebar di wilayah Benyuwangi. Nah, kebetulan aku kemarin itu dapat di wilayah Genteng. Nah, sudah kan? Itu pagi-pagi berangkatnya, kalau nggak salah, subuh. Itu aku sama kakak tingkat berangkat ke daerah Genteng. Setelah itu, kita ke dinasnya, ke pemu dokter hewannya. Setelah itu, kita baru tuh jalan ke tempat-tempat, di mana tempat tersebut yang melakukan pemotongan hewan kurban. Di sana kita kayak lihat dulu gimana pemeriksaan fisiknya gitu tuh, yang tadi mungkin sudah dijelaskan sama Gigi ya, tentang antemortemnya. Kalau misal sudah, baru lanjut ke daerah-daerah lainnya, dan melakukan pemiksaan secara post-mortem juga. Kalau post-mortem itu biasanya yang diperiksa itu kurang lebihnya daerah ini, organ hepar. Jadi itu dilihat di organ heparnya itu ada cacing atau nggak. Nah, kebetulan dulu aku tuh sempat dapat organ hepar yang banyak cacing pitanya. Jadi itu heparnya, apa ya, bahasanya tuh di belah ya, apa di belah ya, di krowal gitu. Jadi itu dibuang heparnya. Tapi, apa ya, kayak gitu tuh mungkin tidak bisa digunakan lagi gitu loh. Mungkin masyarakat sudah banyak yang kayak Gigi gitu kan ngeliatnya. Jadi itu kebanyakan dibuang kalau waktu di tempatku dulu. Nah, setelah itu kalau pengalamanku di sana, itu di suatu tempat ya, nggak tahu daerah mana, genceng mana itu, itu setelah meriksa, itu kita dikasih makan. Dikasih makan, dan per orang itu dikasih daging. Nah, tapi nggak semua teman itu dapet. Jadi mungkin di daerahnya Intan atau Gigi itu ada yang kebetulan nggak dapet. Soalnya aku pernah tanya ke temanku, eh kamu dapet daging kah dari tempat inimu, tempat pemeriksaanmu, nggak nggak dapet gitu. Jadi itu kayak faktor keberuntungan sih. Tapi mungkin untuk tahun ini sebenarnya itu akan dilaksanakan AMPM untuk anak-anak yang ada di Banyuwangi karena faktor pandemi ini. Nah, akan tetapi kemarin setelah didiskusikan lagi sama pembina kita, dokter body, itu ternyata nggak bisa soalnya angka COVID-nya semakin meningkat. Sangat disayangkan sih menurutku tidak terlaksana lagi. Mungkin next, tahun depan, semoga AMPM bisa terlaksana. Jadi nggak cuma virtual-virtual kayak gini. Kita nggak turun langsung kan ke lapangan. Ya mungkin itu aja, Jan. Nanti aku nambah-nambahin lagi dah. Pendek sih ceritanya. Soalnya cuma itu-itu aja yang dilakukan waktu AMPM. Tapi seru banget sih. Serunya tuh yang pertama dapet pengalaman, terus yang kedua itu kita lebih kenal sama dokter-dokter hewan, dokter dinas. Kemarin kebetulan itu aku dokter Yeni. Yang mendampingi aku untuk di wilayah bintang. Terus yang ketiga, kita dapet daging. Baik, terima kasih Kak Intan atas sharing ceritanya sedikit. Kak Maria bukan Kak Intan, Jan. Oh iya, Kak Maria, astagfirullah kebacanya salah. Mohon maaf, kurang minum. Ya, makasih Kak Maria atas sharing pengalaman sedikit. Tentang AMPM-nya yang dilakukan pada saat Kak Maria masih menjadi mabah dua tahun yang lalu. Mungkin untuk selanjutnya kita dengerin cerita dari Kak Intan. Bisa kali ini Kak Intan cerita tentang AMPM, pengalaman AMPM-nya. Untuk Kak Intan ya silahkan. Selamat malam, Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum, 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 Kak. Kalau yang kemarin aku tetap bagian di daerah Wong Sarojo, kecamanan Wong Sarojo itu Banyuwangi Utara. Nah, waktu itu kan dekat sama rumah nenekku. Jadi berangkatnya itu hari Sabtu. Dan ada ini apa namanya, dua kating sama yang mabahnya itu tiga orang. Jadi kita itu waktu itu hari Minggu kan, idul atahannya. Baru ketemu sama dokter hewannya itu hari Minggu. Nah, sebelum keliling itu masih nunggu, apa namanya, paramediknya seluruh itu. Nah, kalau yang di bagian utara kemarin itu kebanyakan ini, apa namanya, hewan kurbannya itu betina. Kan kalau misalnya di Islam kan, apa namanya, kurang diajurkan kan kalau betina. Nah, di sana itu kebanyakan betina. Nah, terus kemudian itu di sana ada yang ini, apa namanya, misalnya kita datang ke tempatnya itu ada yang nggak boleh sama orangnya. Soalnya kayak tertutup gitu loh, takut di apa-apain gitu. Nah, habis itu dapet juga sih ini, apa namanya, hepar yang ada cacingnya. Nah, itu kalau di daerah sana itu apa ya, eman-eman gitu loh kalau mau buang heparnya yang ada cacingnya. Nah, jadi pas ada kita itu kayak di, apa namanya, emang dibuang, tapi pas kita pulang itu kayak diambil lagi gitu loh deh. Jadi kayak eman-eman gitu loh. Itu aja sih kalau dari aku. Nah, terus cacingnya itu dibawa pulang sama kating yang angkatan berapa ya kemarin? Angkatan 17 dibuat ini, apa namanya, matkul parasit kayaknya. Itu sih. Cerita dari aku. Oke, makasih Kak Intan ceritanya. Lebih singkat dari kamarnya. Mungkin kalau kamarnya lebih excited kayak lihat. Pas pake cekannya, Kak Intan mungkin lemes pada saat hari itu. Atau keinget bakar-bakarnya doang mungkin. Nah, gimana dengan ceritanya Kak Gigi pada malam hari ini? Halo Kak Gigi. Mungkin saya ceritakan pengalamannya kelas 98 ABM. Dua tahun lalu, Kak. Silahkan. Kalau teman-teman kan, Kak Mariam dan Kak Intan itu kan jauh-jauh ya dapetnya. Kebetulan kalau aku sendiri itu di Banyuwangi Kota. Tapi kan waktu itu masih mabah ya, jadi tempat nyasar-nyasar juga sih aku. Di Banyuwangi Kota. Jadi waktu itu, kan pagi-pagi ya MPM itu ya. Pagi hari itu sekitar jam 7 itu, di Banyuwangi Kota itu disuruh kumpul dulu di Dinas Pertanian dan Keternakan. Untuk melakukan briefing. Nah, di situ itu setelah briefing itu disediakan serapan. Jadi kayak bungkusan gitu. Jadi serapan terlebih dahulu, habis itu baru melakukan AMPM. Lepas AMPM ini disebar lagi tuh dari Dinas Pertanian dan Keternakan itu disebar lagi di berbagai wilayah Banyuwangi Kota. Nah, waktu itu aku ada ke Polres dan ke Masjid-Masjid gitu. Nah, seperti Kak Intan dan Kak Mariam juga sih, kebanyakan itu yang paling nampak jelas itu pada waktu post-mortem-nya. Di mana di post-mortem itu ditemukan hati sapi yang ada fasciola gigantikannya. Jadi kalau fasciolanya itu banyak, itu dibuang. Tapi kalau sedikit itu, kata dokternya itu waktu itu cukup diiris saja bagian yang ada jaringnya, terus dipisahkan. Begitu sih, waktu itu pulang. Sudah, seperti itu. Ya, terima kasih Kak Gigi. Yang ceritanya lebih singkat daripada kain kanan dan kambar ya. Nah, tadi kan udah mendengar tiga pengalaman dari ketiga kakak-kakak yang udah pernah ngalamin, yang udah pernah mengikuti kebetahan AMPM, SRC, ya, kakak-kakak beberapa tahun yang lalu. Nah, mungkin dari teman-teman di sini, teman-teman dan kakak-kakak di sini, ada juga yang mau bertanya, bisa menanya lewat kolom chat. Atau mungkin dari saya ya, Kak. Saya mau mengoreksi itu perkataannya kain tanam tadi, Kak. Itu sebenarnya sapi betina itu buat dikurban, Kak. Cuman kalau di Indonesia, peraturannya itu biar banyak sapinya gitu, Kak. Reproduksinya biar jalan, gitu. Jadi dikurangin. Gitu doang sih, Kak. Iya, makasih ya, Ojan. Oh iya, kemarin kan kamu juga ini kan, ikut AMPM kan. Coba kamu ceritain juga pengalamanmu. Iya. Jadi saya juga mau cerita sedikit nih. Jadi pengalaman saya ikut AMPM itu di Kota Bekasi, Kak. Di daerah Pemahasdaya. Nah, itu tuh mungkin sama ya sama kakak-kakak. Kalian berangkat pagi, tapi sholat it dulu, Kak. Sholat it, terus berangkat. Terus kita langsung ke tempat, kita kumpul dulu di dinas perternakan. Nah, nanti terus kita ke tempat potong hewan. Karena kan nggak bisa ngejadian di masjid ya, Kak, karena pandemi. Jadi kita ke rumah potong hewan. Dan yang enaknya tuh, kalau di rumah potong hewan tuh udah disediain tempat khusus buat dokter hewan lagi tuh, Kak, buat ngecek. Terus pengalaman saya tiga hari ngecek melakukan AMPM ya, Kak. Kebetulan tiga hari karena dibatesin, Kak, PPKM level 4. Nah, jadinya kerjanya tiga hari. Terus yang saya dapetin itu ada cacing, Kak, di hati. Sama jantungnya tuh ada yang rusak. Jadi, dari 100 ekor sapi yang dicek, yang ada cacingnya cuma ada tiga, sama jantungnya rusak dua. Jadi itu aja sih, Kak. Wih, ada nih yang mau nanya nih, Kak. Keren, keren, keren. Assalamualaikum. Disini bertanya, Kakak, untuk sapi yang hatinya banyak cacing, kita tanya itu dijelasin gara-gara apa, Kak, dari Putri Rizky lah. Mungkin kakak-kakak di sini ada yang bisa jawab. Yuk, monggo. Mungkin ini siapa namanya? Ada Asdos Parasita, yuk dijelasin. Kakak Nuril. Oke. Izin menjawab ya. Kayak gitu ya, Dek. Ini siapa yang tanya, Putri Rizky ya? Ya, terima kasih atas jawabannya. Banyak cacing pita itu dilihat dari apa? Itu dilihat dari sapinya sendiri. Setiap harinya tuh kayak gimana. Nah, mungkin bisa dilihat dari kayak sanitasi kandang, terus pakannya itu kayak gimana. Terus ya, pokoknya kesehariannya itu kayak gimana. Kan yang masuk ke dalam tubuh itu pakan sama air minum ya. Mungkin lebih ke sanitasi pakannya. Terus, biasanya peternak itu kan kayak ada waktunya ya, kapan dia ngasih obat cacing. 6 bulan sekali biasanya kalau peternak itu. Jadi mungkin sanitasinya aja sih. Lebih diperhatikan. Kayak gitu, Dek Putri. Gimana mungkin di sini Dek Putri bisa kayak menyanggah atau Dek Putri punya pengalaman di lapangan langsung, boleh. Kayak, apa ya? Di sini kita tuh diskusi santai. Bukan kayak webinar. Jadi adik-adik yang punya pengalaman, monggo, kita sharing bersama. Tidak usah sungkan-sungkan antara kakak tingkat sama adik tingkat. Izin menambahkan juga mungkin sharing dari pelajaran parasit yang udah diterima. Itu tuh fasciola kok bisa nyerang hati tuh dari siklus hidupnya juga. Semisalkan ini, sapi juga kan makan rumput. Semisal rumputnya itu, fasciola hepatica itu bisa dibawa sama siput. Siput kan biasanya juga di rumput-rumput juga gitu kan. Jadinya bisa membacu faktor adanya fasciola hati di hepar juga dari siklus hidupnya gitu. Jadinya emang semisal itu emang kan hijau-hijauan harus dilayukan dulu biar terhindar dari parasit itu. Itu mungkin dari jawabannya Ratri. Nah, iya benar. Ratri ini semester 4 parasit ya. Jadi kayak masih ingat kayak gimana proses adanya cacing pita. Nah, ini ada yang tanya lagi ya. Apa? Apa ada spesifik nama penyakit hati ya? Cacing pita itu namanya fasciolosis. Jadi cacing yang ada di hati itu namanya fasciola hepatica deh. Kayak gitu. Ya mungkin teman-teman, Kak Gigi, Kak Intan nih. Pasti ingat masih pelajarannya. Kalau di Indonesia itu, cacingnya itu pasti ulagi kan Kak. Soalnya, gak ada inang perantaranya. Gak ada Limnia Jepanika apa-apa ya? Gak ada siputnya kayaknya. Limnia Jepanika. Terus nama tadi kan disebutin sama Kak Mariam Fasciolosis. Yaitu sinonimnya ada juga. Tistomatosis. Jadi kalau pas belajar parasit itu, gak cuma ngapalkan satu nama doang. Ada sinonim-sinonim penyakitnya gitu. Kita perhatikan. Ya mungkin dari Kak Intan, Kak Mariam. Ya. Ya mungkin Kak Intan sama Kak Mariam udah lagi yang mau ditambahin, Kak. Oh ada Kak Reza ini di sini. Oh iya ada Kak Reza. Mungkin Kak Reza juga mau ikut sharing, Kak. Sharing santai pengalaman HMPM, Kak. Halo Kak Reza. Ikut HMPM juga soalnya. Iya. Kak Reza, boleh kali Kak ceritain pengalamannya pas waktu beberapa tahun yang lalu ikut pengalaman HMPM di kampus, Kak. Gimana Kak ceritanya, Kak? Dulu ya untuk HMPM sendiri, dulu kan aku pernah ikut kan sekali cuman. Yang kedua tuh gara-gara gak bisa ada. Karena kan awal-awal pandemi juga. Untuk HMPM pertama dulu kan aku pernah ikut di kebagian di daerah giri. Dulu aku di teman-teman juga di bagian giri. Nanti kita diajak sama dokter hewannya, dokter hewan dari dinas. Nanti kita keliling-keliling. Kita itu pemeriksaan mulai dari kayak pemeriksaan dari ante sebelum dipotong, yaitu kayak pemeriksaan mulut, lain-lain, terus bulu atau gimana. Terus kalau untuk kosmosem ya, kita biasanya terutama di bagian cacing itu betul yang dia katakan. Di cacing hati itu biasanya. Dan yang itu juga banyak ditemukan kok untuk cacing hatinya itu. Terus habis itu, setelah itu kan kita juga diajak jalan-jalan juga ke sama dokter hewannya, diajak jalan-jalan juga ke tempat wisata juga kemarin. Itu aja sih. Terima kasih Kak Reza. Mungkin kesimpulannya yang bisa saya ambil ini ya Kak. Setiap orang punya keuntungan yang masing-masing. Ada yang dapat daging, ada yang dapat makan, ada yang dapat jalan-jalan. Dapat duit ada nggak? Nggak bercanda ini. Mungkin ini ada yang raisen, Kak Nuril nih, Kak Nuril. Kali mau cerita juga nih Kak Nuril, pengalaman AAMM. Kak Nuril yang baru habis tadi siang sempro. Selamat Kak. Ayo Kak Nuril. Tadi siang itu Kak Serli. Oh iya, salah. Lupa. Iya. Iya, makasih ya. Makasih. Ayo Kak cerita dulu Kak. Ayo Kak ceritain tentang ini Kak, cacing-cacingan Kak. Cacing-cacingan Kak. Kak Nuril kan jago banget Kak, cacing-cacingan. Iya, jangan lupa daftar Astus Parasit. Nah, biar nggak lupa bisa kali Kak cerita pengalaman AAMM-nya Kak. Jangan cuma daftar jadi Astus Kak, kita juga harus bercerita tentang AAMM-nya Kak. Sama ceritanya, kita cuma ngekor dokter hewan. Oh, makasih Kak Nuril yang sangat singkat. Ceritanya lebih singkat dari semua cerita yang tadi diceritakan. Maaf jadi keceh begini ya. Mungkin dari teman-teman, dan Kak Kak ada lagi yang ingin ditanyakan, atau mungkin ada yang masih penasaran, kok kenapa yang dicerit cuma bagian hati doang Kak, kenapa nggak bagian yang lainnya gitu. Mungkin ada yang bisa jawab Kak, kenapa yang dicerit cuma bagian hati itu Kak, rata-rata Kak. Kenapa nggak sampai belajim, sampai jeruan yang lain gitu Kak. Mungkin Kak Intan, atau Kak Gigi, atau Kak Mariam, atau Kak Reja. Kalau Kak Munggo Intan. Nggak, aku mau tanya-tanya apa tadi. Kenapa yang dicek itu bagian hatinya, kenapa bagian lain itu nggak dicek juga, atau mungkin dicek juga, cuman yang paling banyak, kenapa bagian hati nggak. Karena di organ ini apa namanya, di organ itu, kemungkinan banyak cacingnya ada di sana, soalnya kalau di daging-daging itu, ini jarang banget gitu loh. Mungkin Gigi, mau menjelaskan? Iya, dan benar kata Kak Intan, dan ini juga berkaitan dengan, predileksi cacing itu sendiri ya, itu di hati. Soalnya waktu itu, organ lain diperiksa-periksa juga sih, termasuk, kayak kebersihan, dalam penanganan daging kurban itu sendiri, itu juga diperiksa oleh dokter hewannya. Dokter hewannya kan kayak, membawa seperti formulir gitu ya, jadi, tapi aku, nggak dikasih tahu, dan nggak nanya juga sih waktu itu, isinya apa aja, mungkin karena masih mabah gitu ya. Jadi, masih malu-malu. Gitu. Terima kasih buat Kak Gigi, sama Kak Intan buat jawabannya. Ini Kak ada lagi pertanyaan dari Kak Cori. Kakak-kakak mau tanya dulu, ini Kak, kalau boleh tahu, respon masyarakat, pas kakak-kakak di TNB, mau cek kewan kurban ini gimana Kak? Senang apa sini, apa gimana? Makasih Kakak. mungkin dari kakak-kakak yang tadi udah cerita, bisa sharing, Kak, pengalaman di masyarakat sekitarnya, Kak. Ada yang tiba-tiba nolak gitu. Jangan datang ke daerah kami gitu. Nggak, Kak. Kalau di daerahku kemarin itu ada yang nolak, ada yang malah seneng gitu. Tapi kalau yang nolak itu biasanya yang kayak ini, apa namanya, kemarin itu pas di peternakan ayam, jadi kayak orangnya itu ya tertutup banget gitu loh, nggak boleh ada orang masuk gitu. Takut soalnya, takut, apa namanya, ya takut nanti itunya itu ada sesuatu apa-apa, terus dibawa gitu dagingnya atau heparnya gitu. Oke, mungkin itu jawaban dari Kak Intan, kalau mungkin dari kakak-kakak yang lain juga, Pak Mariam nih. Ya, makasih atas pertanyaannya, Cori. Mungkin ya kalau yang tempat aku periksa itu rata-rata welcome, seneng. Buktinya aku dikasih daging, terus dikasih makan juga di tempatnya. Jadi, Alhamdulillah seneng semua. Mungkin itu ya, mereka mikir kalau ada manfaatnya juga kan diperiksa. Jadi, kayak organ hatinya. Biasanya kan hati itu dipakai buat sate kan. Dipakai buat sate kan. Jadi, biar tahu itu hatinya, heparnya itu sudah sehat atau belum. Kayak gitu. Gitu, Jan. Kalau dari aku, Jan. Oke, makasih kalau meriamping. Kalau dari Kak Gigi atau Kak Reja, tunggu. Kak Gigi dulu, Kak Gigi. Kalau dari aku, rata-rata welcome si masyarakatnya. Walaupun waktu itu kan kita kayak gerutukan gitu ya. Dokter Hiwannya ada beberapa waktu itu. Sudah banyak lah pokoknya sama teman-teman juga kan. Tapi welcome mereka. Soalnya mereka juga lagi pada berbahagia juga kan. Motong-motong daging gitu. Walaupun suasananya riwa, tapi suasananya hidrata gitu. Bener-bener terasa. Belum pandemi. Ya, seperti itu. Oke, makasih Kak Gigi. Segitu mungkin dari Kak Reza. Kak Reza masih ada di sini? Atau sedang aktifitas yang lain? Ya, ya. Halo? Tunggu, Kak. Kalau di tempat Kakak, gimana, Kak? Oke, kalau dari aku itu sih exciting banget ya. Masyarakatnya. Ya, kita masyarakatnya sih terbuka banget. Kita juga dikasih daging-daging juga kok. Dikasih kopi juga. Diajak-ajak bicara enak juga. Ada jajan, kopi, teh, gedang goreng juga ada. Kita dikasih itu juga banyak. Soalnya masyarakat yuk kayaknya terbuka banget dan biasanya teredukasi juga untuk kayak daging-daging apapun. yang kayak kena penyakit ataupun penyakit-penyakit di di masyarakat. Biasanya untuk yang biasanya merkenyarang juga. Itu hatinya masyarakat juga tahu juga. Gitu sih. Dan juga dapet, terutama dapet kopi. Enak itu. Mayan. Oke, makasih Kak Reza. Loh, Kak Reza, tidak ada penolakan, malah dapet kopi. Jadi, pengalaman dari kakak-kakak ini ada penolakan cuma Kak Intan. Mungkin Kak Intan harus refleksi diri ya, Kak. Kenapa ada penolakan atau apa mungkin. Gitu, Kak. Iya, sepertinya seru sekali. Iya, sangat seru, Kak Cori. Pengalaman saya mengikut KMPM. Biar pun dengan dokter hewan di sini. Seru, Kak. Enak. Bisa tiba-tiba dapet daging 4 kilo. Keren, Kak. Enak aja gitu. Mungkin dari teman-teman dan kakak-kakak ada lagi yang ingin ditanyakan. Atau mungkin dari kakak-kakak ada lagi yang ingin di-sharingkan. Mungkin kan tadi masyarakatnya. Terus mungkin dagingnya tadi dikemanain gitu yang udah dapet. Atau dimakan. Atau dibawa pulang ke rumah masing-masing. Ayo, yang dapet daging dapet di. Kenapa, Jan? Tadi dagingnya udah dapet dikemanain tuh, Kak. Dibawa pulang buat bakar-bakar atau dikasih ke dokter hewannya atau gimana, Kak? Kalau aku waktu itu dagingnya dibagi. Dibagi sama. Eh, enggak sih. Peranak dapet kayaknya. Aku lupa, Jan, waktu itu dagingnya diapain ya. Kayaknya dimasak deh. Dimakan sama anak. Kalau udah salah ya. Tapi yang masa itu kakak tingkat kayaknya. Waktu itu. Lupa sudah. Oke, makasih. Ini, Ojan. Mungkin teman-teman di sini ada yang punya pengalaman gitu. Iya, mungkin. Partisipannya. Partisipan-partisipan, teman-teman dan kakak-kakak di sini ada yang punya pengalaman juga. Eh, mungkin di rumahnya kayak Ojan gitu. Ini ada yang nanya. Ini Kak Tai. izin pertanyaan dari Franky Laksana. Untuk organ-organ viscera dari hasil pemotongan hewan kurban yang mengalami suatu keadaan patologis itu dibuang atau dikemanain, Kak? Ayo. Kakak-kakak mungkin bisa dijawab dari pertanyaannya Franky. Ya, mungkin aku izin menjawab ya. Terima kasih, Franky, atas pertanyaannya. Kalau yang di lapangan langsung ya, kalau misal parah, itu dibuang. Kalau misal banyak banget cacing pitanya, itu langsung dibuang. Tapi kalau misal sebagian atau satu atau dua cacing pita itu biasanya di ini, diiris bagian yang ada cacing pitanya. itu biasanya masih bisa digunakan sih. Kalau di lapangan kayak gitu. Dijadikan soto babet. Bisa. Bisa dijadikan soto babet. Bisa dijadikan sate. Tapi paling enak di Baladu. Oke. Mungkin itu, Franky, jawabannya dari Kak Maria. Mungkin dari teman-teman yang kakak-kakak peserta ada yang punya pengalaman ikut AMPM di rumahnya atau masih penasaran gimana sih sebenarnya AMPM itu caranya cuma ngecek-cekannya itu gimana, pinggang-pinggangnya itu gimana. Mungkin ada atau mungkin kakak-kakak bisa menjelaskan itu dipegangnya gimana atau asal pegang aja ketahuan punya cacingnya itu dari mana gitu. Mungkin bisa dijelasin Kak a ketahuan ada cacingnya itu pas gimana atau apa gitu ciri-cirinya kalau yang ada cacingnya sama yang enggak gitu Kak. oh ya baik Jan terima kasih ya atas pertanyaannya kalau kemarin itu ya di organ heparnya kelihatan ada cacing atau enggak itu kayak sedikit bolong-bolong kayak berlubang-berlubang gitu terus warnanya juga enggak terlalu merah gitu loh jadi kayak kayak pudar terus setelah dibelah itu cacingnya biasanya kayak warna putih-putih gitu loh kayaknya Ojen pernah buat story ya cacing pintanya iya kak pernah iya ini barusan Kak Nuril juga bilang katanya kayak ada nodul-nodulnya gitu katanya iya Kak Gigi Kak Intan Kak Reza ada yang mau menambahkan ciri-cirinya itu kayak gimana kalau ada cacing kitanya iya bahkan betul kayak kata Kak Mariam tadi jadi dilihat dulu permukaannya seperti apa kalau sembamannya dicurigai akan adanya cacing kita baru kita iris tapi kalau tidak ya tidak gitu kalau di lapangan biasanya juga ini dilihat dari pinggirannya pinggirannya tuh biasanya tumpul gitu gitu baik-baik mungkin itu kali ya Kak sedikit ilmu serik tipsnya dari kakak-kakak yang pernah melaksanakan AMPM secara offline di kampus beberapa tahun yang lalu sebelum pandemi menyertai baik karena mungkin waktunya juga sudah cukup malam ya Kak dari kakak-kakak atau dari teman-teman lainnya mungkin ada kata-kata penutup Kak kata penutup AMPM gitu Kak apa nih Kak terkeren aja sebenarnya mungkin dari Kak Gigi atau Kak Mariam atau Kak Intan monggo ayo Kak Gigi dulu ayo Kak Gigi dulu kata-kata muti atau hujan ya boleh Kak seperti itu atau apa buat closing gitu Kak misalkan jagalah hatimu jangan sampai ada fasciola hepatika gitu Kak bagaimana kek jagalah hatimu dan jangan lupa makan suatu bebet mantap mantap terima kasih Kak Gigi mungkin dari Kak Mariam Kak Mariam bagaimana Kak ya mungkin ya kata penutup dari aku adik-adik disini tetap semangat ya meskipun sekarang AMPMnya mungkin virtual insya Allah tahun depan kalau pandemi ini segera berakhir insya Allah bakal diadakan kayak gitu ya gimana Ratri Gris tahun depan diadakan kan ya ini yang bakalan lanjut nih ya kalau nggak corona Kak oke siap ya dari aku adik-adik semangat terus jaga kesehatan diadakan